Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD mengatakan sanksi sosial akan tetap berlaku bagi pihak yang dinilai melanggar kode etik. Hal tersebut disampaikan dalam acara Tabrak Prof di Post Blok Jakarta Rabu 7 Februari. Mahfud menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP hanya memberikan sanksi administratif kepada ketua dan enam anggota Komisi Pemilihan Umum yang melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Menurut Mahfud, meskipun pelanggar kode etik hanya diberikan teguran keras, mereka tetap akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Untuk formal tidak berkandung, tapi kalau setiap orang mengatakan ini adalah haram konstitusi. Mahfud menambahkan politik dinasti tidak dilarang. Tapi tak semestinya dilakukan dengan menabrak hukum. Dari Jakarta, Sanya Dinda Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartakan.